Pasir Sakti Pasir Sakti merupakan salah satu kecamatan di Provinsi Lampung yang mengiritas mata pencarian masyarakat yang sebagai petani tambah. Komoditas yang dihasilkan dari tambak ini adalah udang faname yang menjadi bahan makanan yang mengandung gizi yang tinggi. Hujan yang berlebihan dapat menurunkan kadar garam air tambak sehingga lingkungannya kurang sesuai untuk pertumbuhan udang dan menyebabkan udang mudah terserang penyakit. Banyaknya burung camar pemangsa udang juga menyebabkan produktivitas menurun. Selain itu, fesis burung membawa bakteri patogen yang berbahaya untuk udang. Penggunaan pupuk kimia sintesis, penggunaan transportasi berbahan bakar fosil, pakan sintesis, fungisida, dan pakan perlebihan, menaikkan amoniak, logam berat PB, dan juga CD. Solusi yang dapat ditawarkan dari masalah tersebut diantaranya dengan memasang benang nilon penghalau burung, kemudian memanfaatkan rempah yang ada di sekitar kita seperti mengkudu, kunyit, dan juga jahe untuk meningkatkan kesehatan, daya imun, dan juga napsu makan udang. Pemanfaatan rempah yang kayakan antioksidan dengan kombinasi bakteri prebiotik dan probiotik untuk campuran pakan udang juga menjadi alternatif yang dapat digunakan dalam menangani masalah tersebut. Penelitian menggunakan metode eksperimen dengan rangkaian ajak lengkap. Menggunakan tiga treatment berupa kontrol, kemudian treatment menggunakan prebiotik dan rempah seperti mengkudu, bawang putih, molase, yakul, ragi, dan EM4. Dan treatment selanjutnya menggunakan temolawak, jahe, kunyit, ragi, EM4, yakul, molase, dan susu skin yang diaplikasikan pada kolam tambak udang di Pasir Sakti, Lampung Timur. Kualitas air tambak meningkat ditandai dengan menurunnya kadar logam beracd, pb, amonium, sisa bahan organis, serta jumlah fibrio sp pada tambak B dan C yang diberi perlakuan probiotik rempah. Pada tambak B dan C yang diberi probiotik rempah mengalami peningkatan jumlah fito dan zooplankton sebagai pakan alami sehingga udang lebih sehat dan efisien pakan pelet buatan. Pada tambak B dan C yang diberi probiotik rempah mengalami peningkatan peningkatan panjang udang dan berat udang. Pada tambak B dan C yang diberi probiotik rempah mengalami peningkatan kadar protein, lemak, panjang, dan berat udang. Sebaliknya, kadar CD dan PB mengalami penurunan. Probiotik adalah bakteri baik penghasil enzim dan penegradasi bahan pangan agar siap dimanfaatkan oleh tubuh. Contohnya dapat berupa EM4 dan molase untuk lingkungan dan juga tumbuhan, kemudian ragi dan juga yakult untuk manusia. Sedangkan prebiotik adalah asupan makanan yang biasanya berupa makanan tinggi serat untuk menunjang pertumbuhan bakteri baik dan jumlahnya tetap terjaga. Penggunaan rempah dan prebiotik dalam campuran pakan udang mampu meningkatkan kandungan gizi dari udang, menambah bobot dan panjang udang, serta memperkuat daya tahan udang. Penggunaan rempah seperti bawang putih, mengkudu, juga kunyit, berguna dalam memperkuat daya tahan tubuh udang. Hal ini dikarenakan bahan-bahan tersebut mampu menghambat pertumbuhan bakteri penyembak penyakit pada udang. Bakteri probiotik memberikan pengaruh menguntungkan bagi inangnya melalui peningkatan nilai nutrisi pakan dan memperbaiki respon inang terhadap penyakit serta meningkatkan kualitas lingkungan. Lactobacillus yang ada dalam saluran pencernaan akan meningkatkan ketersediaan nutrien yang siap diserap dalam saluran pencernaan, sehingga metabolisme menjadi lebih mudah karena terbantu oleh adanya enzim protease. Penambahan bakteri probiotik dalam pakan bermanfaat untuk memperbaiki mutu air tambak, menguraikan bahan-bahan sisa pakan dan kotoran udang menjadi senyawa organik yang bermanfaat. Terus, dianjurkan untuk makan makanan yang baik dan sehat. Allah berfirman dalam Quran Surat Abasa ayat 24 yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Juga tertuang dalam Surat Al-Baqarah ayat 168. Allah SWT memerintahkan kepada hambanya supaya makan makanan yang halal dan baik atau toib. Manusia diperintahkan untuk menjaga kesehatan melalui konsumsi makanan yang sehat. Perintah ini begitu ralvan karena gangguan kesehatan seringkali disebabkan oleh pola makan seseorang. Profetis pangan merupakan bagian dari profetis profesional dari visi Universitas Muhammadiyah Metro. Dengan memanfaatkan prebiotik dan rempah, paling tidak terbukti menjadi upaya pengelolaan tambak yang baik dan berkelanjutan. Baik karena dapat meningkatkan kualitas air yang menjadikan udang dapat tumbuh lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi, sekaligus kolam tambak menjadi tetap terjaga kualitasnya sehingga memungkinkan berlanjut dan dapat digunakan lagi secara efisien untuk berproduksi secara lestari dan berkelanjutan. Insan profetis harus meninggalkan sejauh-jauhnya semua hal yang mendekati haram. Jangan sampai bagi insan profetis memiliki keinginan untuk melakukan tindakan haram dalam mendapatkan makanan dan hendaknya kita selalu berhati-hati. Dan hendaknya selalu berdoa, dijauhkan dari segala yang haram dan diampuni jika ada yang haram dalam tubuh kita. Terima kasih telah menonton! Mufsidin! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton!